Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palangkaraya Wahid Yusuf meminta para petani untuk mengembangkan potensi-potensi baru guna menghindari terjadinya gagal panen akibat musim kemarau saat ini. Di sela penghadiri penandatanganan prasasti gedung baru DPRD Kota Palangkaraya, Kamis 7 September 2023, Wahid Yusuf kepada wartawan menyebutkan, berdasarkan data terpantau Kelurahan Kelampangan yang merupakan sentra pertanian jenis sayur-sayuran dan buah-buahan kini mengalami gagal panen akibat musim kemarau. Menurut Wahid Yusuf, gagal panen ini lebih disebabkan musim kemarau yang menyebabkan kurangnya pasokan air untuk menyeram lahan pertanian. Hal ini tentu berdampak terjadinya inflasi di Kota Palangkaraya meski tidak terlalu signifikan. Untuk menghindari gagal panen tersebut, Wahid Yusuf menyarankan agar para petani setempat bisa mengembangkan inovasi-inovasi baru, misalnya mencadangkan lahan pertanian yang lebih luas lagi yang nantinya akan disupport oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Ya, kalau Palangkaraya ya, karena kita kayak beras segala, kita tetap dari banjar masih, tidak ada peratnya dari ini. Tapi kan kita tetap sebagian besar, memang ada inflasi sedikit pengaruhnya, tapi setidaknya kita ini lahannya banyak, tapi kita banyak masih tetap support ini dari luar. Nah, makanya memang kita ini harus juga wajib pangan ini lebih besar, lebih maju. Misalnya kayak ada yang misalnya kelapangan diagal panen, mungkin ada beberapa ya. Di bawahnya itu tadi, tempat kita ini memang kalau memang kering, kering sekali. Itu memang sudah ini. Tapi ya makanya masyarakat atau para petani juga harus mengembangkan inovasi-inovasi yang nanti juga disupport oleh pemerintah. Wahid Yusuf optimis dengan inovasi-inovasi baru petani, maka gagal panen berikutnya dapat dihindari, terutama pada saat musim kemarau. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INEWS melaporkan.